PEMBICARA 1 Pemban baru yang tak bisa dilupakan tentunya akan setara. Gimana sajakah tempat-tempat tersebut? Berikut kami rangkum 7 tempat wisata paling aneh di dunia, versi on this call. Pernahkah Anda berendam dengan air teh atau kuah ramen? Unison Spa Resort di Jepang menawarkan sensasi liburan yang sangat berbeda. Resort di Hakone Jepang ini menyiapkan kolam berendam yang unik. Jika biasanya kolam berendam hanya berisi air biasa, kolam di Unison Spa Resort menyediakan sesuatu yang unik. Mulai dari teh hijau, anggur merah, hingga kuah ramen. Lebih unik lagi, tempat Anda berendam disesuaikan dengan air rendaman dan memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan. Saat Anda ingin berendam dalam kolam teh hijau, kolam ini dilengkapi dengan teko raksasa seperti yang biasa dipakai dalam upacara minum teh. Berendam dalam teh hijau yang dipetik dari pegunungan Tan Zawa dan Hakone ini dapat meningkatkan kesehatan kulit dan sistem kekembaran tubuh. Dan sebuah botol anggur sepanjang 3,6 meter terletak di sisi kolam renang luar ruangan yang penuh dengan anggur merah. Anggur merah mengandung resveratol, sebuah antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan karena lingkungan. Dipercaya, Ratu Mesir Cleopatra sering berendam menggunakan air anggur merah. Sementara kolam kaldu ramen berbentuk seperti mangkuk dengan mie ramen palsu bergelantungan di atas kepala pengunjung. Rasa rileks dan tenang pun akan dirasakan oleh para turis yang sudah berendam di sana. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda tertarik untuk mencoba berendam di air teh atau bahkan kuah ramen? Tapi ingat, jangan diminum ya! Jika Inggris terkenal dengan monumen misterius berupa tumpukan batu-batu berama Stonehenge, di Amerika Serikat terdapat monumen tumpukan mobil bekas yang diberi nama Carhenge. Monumen yang terletak di Alliance Nebraska, Amerika Serikat ini dibuat oleh seneman eksperimental bernama Jim Reinders. Ia membangun monumen ini untuk memperingati almarhum sang ayah yang meninggal pada tahun 1982. Lokasinya pun berada di atas lahan pertanian di mana sang ayah pernah tinggal. Like Stonehenge, monumen ini dibuat dari tumpukan 38 mobil klasik bekas Amerika. Dengan ukuran diameter sekitar 29,2 meter, monumen ini dibuat mirip Stonehenge dengan cat berwarna abu-abu. Tak hanya itu, Carhenge itu dibentuk beraneka ragam. Ada yang diletakkan menyerupai dinosaurus, ikan salmon, dan masih banyak lagi. Keluarga Jim Reinders awalnya menganggap monumen ini akan merusak pemandangan. Namun siapa sangka, kini menjadi destinasi wisata favorit di Amerika. Tak perlu khawatir untuk dapat menikmati keindahan sinar matahari yang terlihat di sela-sela monumen ini. Anda tidak akan dipungut bayaran sedikit pun. Hanya saja, jika pengunjung ingin memberikan sumbangan sukarela, pengelola akan menerima untuk pelestarian dan pemeliharaan monumen aneh ini. Bagaimana rasanya jika Anda memasuki sebuah ruangan dengan kerangka dan tengkorak manusia di setiap ruangan? Jika Anda berkunjung ke negara Republik Ceko, sempatkan untuk berkunjung ke kapel Sedlik Oswari di Kutnahora, Republik Ceko. Saat memasuki kapel, Anda akan dibuat terkesima karena ornamen yang tidak biasa. Kapel ini berisi puluhan ribu tulang manusia, karena itulah Sedlik Oswari juga disebut sebagai Church of Bones. Oswarium ini diperkirakan berisi kerangka dari sekitar 40 ribu orang yang tulang-tulangnya secara artistik disusun sejak tahun 1870. Dan seterusnya oleh pemahat kayu Ceko, berama Franz Tichet Kleta. Tulang-tulang ini bisa wisatawan lihat mulai dari langit-langit hingga dinding. Ya, tulang-belulang dan tengkorak manusia dijadikan hiasan di dalam kapel. Tak hanya itu, ada serangka manusia disusun dengan rapi menjadi berbentuk hiasan lampu. Bagaimana menurut Anda? Menjadi indah bukan? Siapa yang ingin masuk ke dalam penjara? Tentu tidak ada yang ingin berada di penjara. Tapi lain halnya jika Anda berlibur ke negara Skotlandia. Sebuah wisata aneh dan unik dibuat untuk para turis yang ingin merasakan bagaimana hidup di tempat yang pernah menjadi penjara paling menakutkan di Skotlandia, yaitu penjara Infereri. Dulu, bangunan penjara menyerupai kastil ini mulai dibuka pada tahun 1820. Lebih dari 6.000 tahanan, perempuan dan laki-laki pernah mendekam di penjara satu ini. Seramnya, mereka tidak hanya menahan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Selama masa penahanan, mereka dihukum dengan cara diasingkan. Para tahanan pun dilarang bersahabat atau bersosialisasi satu sama lain. Berada di sini, para turis akan diajak merasakan bagaimana hidup di balik juruji besi. Anda juga dapat melihat seperti apa ruang penyiksaan yang menyerangkan. Tak hanya itu, wisata berburu hantu juga ditawarkan bagi turis yang berari. Apa Anda cukup punya nyali untuk mencobanya? Bayangkan apa jadinya jika Anda sedang berwisata dan dikelilingi oleh ribuan tikus. Bahkan setiap ruangan serta sedut ruang yang Anda lewati penuh dengan tikus. The Karni Mata Temple di India. Tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga rumah bagi puluhan ribu tikus. Sekali melangkah, pasti Anda langsung bisa melihat tikus. Gagang pintu, kolong meja, di sela-sela ventilasi, dan di ruang manapun ada hewan yang menjadi musuh kucing ini. Bukan karena tempat ini corok, melainkan tikus ini adalah peliharaan umat yang beribadah di kuil tersebut. Di sini para tikus dihormati dan diberi persembahan. Pengurus kuil dan juga jemaah sangat menyayangi tikus-tikus tersebut. Mereka pun dimasukkan dalam golongan yang suci. Saat berada di dalam kuil, pengunjung tidak diperbolehkan memakai sepatu. Dan jika pengunjung memakan sisa makanan yang digigit tikus, dianggap sebagai sebuah berkas spesial. Wow! Jika di India Anda akan bertemu sekor tikus, lain halnya jika Anda berwisata ke negara Australia. Crocosaurus Cove di Darwin, Australia Utara menyajikan wisata berbeda yang dapat memicu adrenalin wisatawan. Tempat wisata ini memiliki kolam berisikan hewan buas, yakni buaya. Lebih seru lagi, pengunjung yang datang bisa masuk langsung ke dalam kolam. Tapi bukan berarti tanpa pengamanan. Ada dua kolam yang disediakan Crocosaurus Cove. Kolam pertama didesain khusus untuk anak-anak yang berdekatan dengan kolam bayi buaya hanya dibatasi dengan kaca. Sedangkan bagi orang dewasa, kolam kedualah tempatnya. Pengunjung yang berani akan dimasukkan ke dalam sangkar terbuat dari kaca, kemudian dimasukkan ke dalam kolam berisikan buaya besar selama 15 menit. Bagaimana? Beranika Anda berenang bersama buaya? Ternyata rumah nanas tidak hanya ada dalam kartun Spongebob Squarepants. Di Afrika Selatan, tempatnya di kota Deadhurst, ada bangunan berbentuk buah nanas buatan berukuran kaksasa. Bangunan ini diciptakan oleh komunitas agrikultur setempat pada awal tahun 1990. Awalnya, para petani terinspirasi untuk membuat replika nanas berukuran besar yang menjadi salah satu keunggulan kota Deadhurst. Namun kerakunikan tempat ini akhirnya dijadikan tempat wisata. Bangunan dengan tinggi 16,7 meter ini di dalamnya memiliki fasilitas auditorium dengan 60 kursi yang memutarkan film mini dokumenter tentang industri nanas. Di lantai 2 dan 3 juga terdapat pajangan menarik tentang produk agrikultur lokal dan kehidupan binatang area tersebut. Anda pun bisa melihat pemandangan sekeliling dari bagian paling atas buah nanas raksasa. Jadi, selain berlibur, kita juga mendapatkan ilmu baru bukan? Dan memirsa adalah tujuh tempat wisata paling aneh di dunia seksi on the spot. Terima kasih telah menonton!